Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azizah Natasha Avilianti Absen 10 dari kelas 12 MIPA 6 Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan umum 1955 Materi-materi yang akan saya bahas di temprresentasi ini yaitu 1. Tujuan pemilu 2. Latar belakang pemilu 3. Tahap-tahap pemilu 4. Proses pemilu 4. Hasil pemilu Yang pertama adalah tujuan pemilu Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan juga konstituante Sumbah kursi DPR yang diperbutkan berjumlah 260 kursi Dan kursi untuk konstituante berjumlah 520 Ditambah lagi 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sasromi Jojo Namun, Ali Sasromi Jojo mengundurkan diri dari diri dan pada saat pemutan suara Kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahat Latar belakang pemilu 1955 Terlaksananya pemilu ini didasari latar belakang sebagai berikut Yang pertama adalah revolusi fisik atau perang kemerdekaan Menuntur semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan Yang kedua, pertikaian internal Baik dalam lembaga politik maupun pemerintah yang cukup menguras energi dan juga perhatian Ditambah lagi, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu Undang-undang pemilu ini baru disahkan pada 4 April 1953 Tahap-tahap pemilu Tahap-tahap pemilu ini dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Tahap pertama ada pemilu untuk memilih anggota DPR Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 Dan diikuti oleh 29 partai politik dan juga individu Tahap kedua ada pemilu untuk memilih anggota konstituante Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 Proses pemilu Pendaftaran dimulai sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1994 Jumlah warga yang memenuhi syarat pemilu sebanyak 43.104.464 jiwa Namun data yang ikut melaksanakan pemilu hanya 87,65% Atau 37.875.229 jiwa saja Sistem yang digunakan dalam pemilu ini adalah perwakilan proporsional Artinya setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya Biaya untuk pemilu ini terbilang cukup mahal yaitu 479 juta rupiah Hasil pemilu tahap 1 dan 2 Hasil pemilu tahap 1 Pemilu ini diikuti 172 kontestan Namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi Empat partai besar secara berturut-turut yang memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia 22,3% Masyumi 20,9% NU 18,4% Dan PKI 15,4% Seiring dengan hasil tersebut juga diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa Dan 6 lagi mewakili Eropa Dengan demikian total anggota DPR hasil pemilu sebanyak 272 orang Hasil tahap 2 Jumlah kursi anggota konstituante dibeli sebanyak 520 Tetapi pada saat itu Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan Maka kursi hanya bersisa 514 saja Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya Sementara Masyumi meski tetap menjadi pemenang kedua Perolehan suaranya sangat merosot-rosot dibandingkan dengan pemilihan anggota DPR Berikut adalah contoh foto-foto saat proses pemilu 1955 berlangsung Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh